Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Oja selamat datang di channel seputar gcam Oke jadi di video kali ini saya bakal bagikan tutorial ke kalian cara memasang konfig di gcam rmc84 jadi pastikan dulu untuk perangkat teman-teman udah support untuk memasang gcam atau Google kamera dan disini kita langsung aja buka gcam rmc84 nya dan ini saya kebetulan udah download dan saat pertama kali kita mengistirah gcam untuk tampilan awalnya akan seperti ini maka disini kita klik izinkan kita izinkan sampai selesai Oke ini kita klik down aja seperti ini dan misalkan semuanya udah kebuka seperti ini untuk langkah pertamanya kita masuk ke setelan gcam nya seperti ini kemudian kita pergi ke more setting Oke kemudian kita Scroll kita masuk ke bagian opsi konfig setting ya temen di sini kemudian di sini kita pilih yang opsi nomor kedua save setting kita klik aja seperti ini ini tujuannya nanti teman-teman untuk memunculkan folder folder lmc84 dan misalkan nanti kalian enggak terapkan seperti ini maka nanti untuk folder lmc84 nya dia enggak bakalan muncul Oke langsung aja disini kita klik tulisan yes atau kita pastikan dulu kita masuk ke file manager ini tadi belum kita buat foldernya di dalam gcam nya kalian bisa lihat disini belum ada folder lmc84 ya temen coba disini langsung kita klik yang tulisan save setting ini khusus untuk pemula tutorial ini semoga bermanfaat ya temen langsung aja disini kita klik tulisan yes Oke misalkan udah kita masuk ke file manager kemudian disini kita refresh dulu kita masuk lagi ke file file manager seperti ini kemudian kita cari temen untuk folder lmc84 nya nah disini udah muncul karena tadi untuk opsinya udah kita terapkan ya temen kemudian kita cari file konfigurasi yang udah kita download tadi contohnya seperti ini kita coba restore untuk konfig iphone style by seputar gcam dan untuk linknya dan bahan-bahannya nanti kalian bisa download di deskripsi video ini kemudian disini kita klik pindahkan atau kita salin di dalam penyimpanan internal kemudian kita cari folder lmc84 oke seperti ini kemudian kita tempel setelah itu kita kembali aja kita keluar aja dari file manager kemudian kita masuk ke dalam gcam lmc84 nya oke untuk merestore konfig nya temen cukup mudah kita tinggal ketuk aja dua kali di samping tombol shutter seperti ini di bagian layar yang hitam ini ya temen sebelah kiri juga boleh atau di sebelah kanan juga boleh oke misalkan udah disini kita tinggal pilih aja file konfigurasinya tadi oke seperti ini kemudian kita klik tulisan import oke dan misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini berarti file konfigurasinya udah berhasil kita restore ya temen-temen dan bagaimana untuk menyimpan settingan yang udah kita buat jadi disini kita clear data terlebih dahulu temen-temen saya akan kalian clear data terlebih dahulu supaya nanti kalian paham Oke kita masuk lagi ke gcam nya seperti ini kemudian kita coba setting-setting sebagai contoh Oke seperti ini kita coba setting-setting disini kita coba munculin untuk fitur leikanya kita masuk ke bagian processing function kemudian kita pilih yang viewfinder setting ini kita centang aja semuanya supaya nanti dia untuk menu-menunya muncul ya temen Oke misalkan udah ini sebagai contoh misalkan kita mau menyimpan settingan Oke kita lihat Oke jadi seperti ini dan contohnya seperti ini ini misalkan untuk settingan yang udah kita buat lalu bagaimana cara menyimpannya kita masuk lagi ke bagian settingan gcam nya kemudian kita pilih lagi yang opsi konflik setting setelah itu disini kita tinggal pilih aja yang opsi self-setting ini temen-temen kemudian disini kita tinggal membuat nama konfliknya Oke contohnya seperti ini lmc84 Oke kita disini tinggal klik tulisan yang ya sini aja berarti disini untuk file konfigurasinya udah berhasil kita simpan ya temen-temen atau konflik yang udah kita buat udah berhasil kita simpan dan itu itu nanti dimana tersimpannya dia akan tersimpan kita masuk dulu ke file manager nanti akan tersimpan di dalam folder lmc84 Oke ini dia file konfigurasi yang udah kita buat tadi ya temen-temen Oke sekarang kita pastikan dulu kita masuk lagi ke dalam gcam lmc84 nya kita ketuk dua kali di samping dengan tombol shutter untuk memunculkan konflik atau settingan yang udah kita buat tadi kemudian disini kita klik tulisan import aja seperti ini Oke dan ini untuk settingan yang udah kita buat tadi Oke jadi seperti itu temen-temen untuk opsi cara pemasangan konflik di gcam lmc84 dan cukup sekian dulu video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga gcam dan konflik terbarunya tentunya dari channel seputar gcam semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua yang baru pertama kali menginstall gcam dan bingung bagaimana cara memasang konfliknya hai 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 hai